Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial Bagaimana cara Memasukkan materi dalam bentuk Word, PPT maupun video Kedalam kelas kita Atau kedalam folder kita di akun psikologi Oke langsung aja Kita menuju ke akun kita Kita login Masukkan emailnya Kemudian passwordnya Login Oke langsung kita menuju ke course Kita kelas A Nah disini supaya rapi Kita akan buat folder per pertemuan Klik add material Pilih folder Saya ulangi ya Klik add material Dan klik folder Misalkan pertemuan pertama Kita kasih deskripsinya Oh ya warnanya ini misalkan di merah Folder ini Berisi Materi Tentang Perkembangan Bahasa Indonesia Dan RPS Mata kuliah Bahasa Indonesia Nah disini apabila kita pengen terpublish terus Maka kita tidak usah setting date nya Langsung publish itu aja semuanya Create langsung aja Nah kan tetapi Ketika kita menginginkan Bahwasannya folder pertama ini Hanya bisa diakses Misalkan satu minggu Nah akan kita setting Kita klik edit Nah Milih tanggal tayangnya Misalkan sekarang tanggal Dua Tiga ya Satu minggu lagi End date nya Kita Tiga puluh Berarti Sekarang jam sepuluh Jam sepuluh Nah ini diganti Publish during date Jadi Akan terpublish pada rentang waktu Tanggal 23 sampai 30 Juli 2020 ya Ini folder ini dapat diakses oleh mahasiswa Pada rentang tanggal sekian Nah setelah tanggal 30 Maka tidak dapat di Akses Save change Nah Terlanjutnya adalah Kita akan masukkan Materi yang sudah kita siapkan Kedalam Pertemuan pertama Kita langsung aja Klik folder nya Nah kita klik Add material Add file Link Atau external tool ya Nah File ini Berisi nanti File yang sudah kita siapkan Di pc kita Kalau link itu dari Link luar External tool Biasanya ada google drive Oke Kita File dari pc kita Pilih attach Kita akan Memasukkan Folder Kita Misalkan tadi RPS bahasa Indonesia Secara perkembangan Bahasa Indonesia Dua ini Klik Open Oke Nah disini ada ketuannya Maximal file 512 MB Per file Jadi misalkan Kita punya video Yang kapasitasnya Lebih dari ini Maka sebaiknya Nanti Menggunakan Link saja Nah nanti akan Saya contohkan Bagaimana Masukkan link Di Folder Pertemuan pertama Oke Tandanya Kalau sudah Berhasil di upload Adalah ini ada Kelimat complete Nah ini Sudah Dia ter upload Nah Disini Ada namanya Tanding objective Nah Tadi sudah saya Sampaikan sebelumnya Di tutorial sebelumnya Fungsinya learning objective Untuk Menyamakan ini Jadi antara materi Yang kita sampaikan Dengan CLO nya itu Yang mana Nah kita klik saja Custom learning objective Pilih yang personal CLO bahasa Indonesia Nah Tadi mahi ini Sejarah perkembangan Bahasa Indonesia Add learning objective Nah Nanti masal bisa cek Kesamaan ini Antara materi kuliah dengan CPMK atau CLO nya ini Learning objective nya ini Kita Add Nah Materi sudah masuk Di folder Pertemuan Pertama Nah Selanjutnya Bagaimana Kalau kita Memasukkan Link Kedalam Ini Folder ini Oke Sebagai contoh Disini Saya akan Mengakses Misalkan Youtube Nah Saya cari Misalkan Sejarah Bahasa Indonesia Nah Misalkan ini saja Miliknya apa Ini ya Kita copy Nah Misalkan ini ya Linknya ini sudah dapat Kita Langsung Ke tadi Add File Link Ini Sejarah Perkembangan Perkembangan Bahasa Indonesia Nah ini sama Kita kasih Add Nah Nah Sudah masuk Nanti ketika mahasiswa Pengen lihat videonya Tinggal klik linknya saja nanti Nanti dia bisa melihat videonya Oke Tutorial bagaimana Mengupload file Kedalam Kelas kita Sudah selesai Sekian Semoga dapat Membantu Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Oke Sekian Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih